Halo sahabat bagi-bagi, tak kenal maka tak sayang Jadi agar kita saling kenal, ayo subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar mengetahui video terbaru dari bagi-bagi Sahabat bagi-bagi, internet yang sehari-hari kita kunjungi Seperti sosial media, itu baru bagian kecil saja loh Dunia maya memiliki banyak lapisan dan memiliki berbagai misteri di dalamnya Yang masih jarang terungkap oleh orang awam Ternyata ada keanehan di luar nalar tersembunyi di internet Yang bisa bikin kamu enggan online lagi Apa saja itu? Yuk kita simak Number 5 Cicada 3301 Salah satu misteri paling mencengangkan di internet adalah Cicada 3301 Awalnya dikenal di internet pada tahun 2012 Cicada 3301 mengunggah garis luar gambar ngengat Cicada Dengan sebuah pesan Isi pesannya Halo? Kami mencari seseorang yang sangat cerdas Untuk menemukannya Kami mengajukan sebuah tes Ada sebuah pesan yang tersembunyi di gambar ini Temukan pesannya dan itu akan membawamu sampai menemukan kami Kami menunggu saat beberapa di antara kamu berhasil menemukan kami Selamat berjuang Banyak orang jadi berusaha memecahkannya Tiap tahun petunjuk tersebut akan ditambah Kecuali tahun 2015 Masalahnya petunjuk-petunjuk ini terdapat di alam terbuka Yang mengharuskan mereka menjauh dari jejet mereka Petunjuk-petunjuk fisik ini tersebar di seluruh dunia Dan harus mereka temukan untuk bisa menyelesaikannya Aduh, susah banget ngomongnya nih Selama ini belum ada yang berhasil Hmm... Apakah di antara sahabat ada yang bisa memecahkan teka-teki ini? Oke kita beralih ke urutan selanjutnya Web Mariana Sahabat bagi-bagi, ini adalah salah satu legenda terbesar di internet Dan katanya bahkan lebih dalam maupun kelam daripada deep web Namanya diberikan terinspirasi dari palung Mariana Palung laut terdalam di dunia Bagian internet yang ini hampir gak bisa diakses oleh siapapun Dan keberadaannya masih dianggap spekulasi Di dalamnya terdapat informasi soal alien dan Atlantis Atlantis itu benua yang hilang Untuk mengakses web Mariana dibutuhkan persamaan polimerik falchigold derivation Yang tergantung pada komputer kuantum Komputer kuantum ini sendiri keberadaannya masih dipertanyakan Karena itulah web Mariana hampir gak mungkin diakses Kecuali oleh beberapa kaum elit Namun jika memang informasi di web Mariana lebih gelap Dan dalam daripada deep web Jadi ya sebaiknya terkubur dalam-dalam saja ya Anonim atau Anonymous Sahabat bagi-bagi Kelompok yang menyatakan diri mereka sebagai aktivis pembajak Ini telah menjadi terkenal selama beberapa tahun terakhir Mereka mengenakan topeng Guy Fawkes sebagai identitas Grup ini menyatakan akan menyerang semua pihak Yang perlu mendapatkan ganjaran atas yang mereka berbuat Mulai dari perusahaan besar sampai komentar seseorang yang buruk Nah tuh makanya jangan hate comment Mereka juga sempat menyerang website ISIS Dan memaksa tutup semua website buruk serupa Markas para anggotanya sangat rahasia Karena gak ada anggota katif yang diketahui oleh publik 2. Web Driver Torso Sahabat sekalian Sebuah laman Youtube mengudara pada bulan September 2013 Dengan nama Web Driver Torso Akun ini mengunggah video setiap menit setiap harinya Yang kebanyakan sepanjang 11 detik Videonya hanya berisi bangun-bangun kotak merah dan biru Yang diikuti suara beeping aneh Gak ada penjelasan tentang detail mengenai kumpulan video ini Beberapa ahli teori konspirasi menghubungkannya dengan stasiun-stasiun Yang digunakan pada perang dingin Untuk menghubungi para mata-mata Google menyatakan pada tahun 2014 Bahwa ini hanya sebuah akun untuk menguji kualitas Tapi netizen sangat skeptis dan menganggap bahwa akun ini Pasti memiliki tujuan jahat yang tersembunyi Dan inilah diurutan ke satu Dan pastinya akan membuat kita bergidik ngeri 1. Email dari Alam Kubur Pada tahun 2011 Tim Hart mengalami keanehan Di inbox emailnya Ada sebuah pesan dari temannya yang bernama Jack Froyce Yang terbaca Apakah kamu mendengarku? Aku di rumahmu Bersihkan lotengmu Nah yang menjadi masalah itu Jack sudah meninggal sebelum tanggal pendiriman email tersebut Tim mengaku memang sebelum Jack meninggal Ia sempat mengunjungi lotengnya Dan berkomentar tentang betapa berantakannya Hanya Jack dan Tim yang tahu soal ini Namun ketika Tim menanyakan kepada semua keluarga dan orang-orang terdekat Jack Gak ada satupun yang memiliki akses ke akun-akun online milik Jack Hih, ngeri banget ya Demikian sahabat bagi-bagi 5 hal aneh yang ada di internet Apa kalian tertarik untuk mencobanya? Atau mungkin ada yang pernah mencoba? Silahkan tuliskan komentar kalian di video ini And sampai jumpa!